Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan doa dari Ibu Bapak sekalian atas berpulangnya kehadirat Allah SWT, orang tua kami, Bapak Sugito, tadi pagi. Kami mohon maaf mewakili beliau jika ada kesalahan selama beliau hidup, berinteraksi dengan Ibu Bapak sekalian, jika ada yang masih kurang berkenan di hati kami mohon sebesar-besarnya untuk diikhlaskan, untuk dimaafkan, dan apabila masih ada tanggungan hutang dari beliau kepada Ibu Bapak sekalian, mohon untuk disampaikan kepada kami selaku keluarga ahli waris beliau untuk menyelesaikan semua tanggungan-tanggungan yang masih terhutang tersebut agar jalan beliau menuju Allah SWT bisa lancar, bisa dipermudah, bisa mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Mungkin itu saja, singkat saja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas acara malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa keluarga selalu dirimpahi kesabaran ya Bang. Sabaran dan keilasan menghadapi semua ini. Amin. Selanjutnya acara doa bersama ini akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Pabali Musa. kepada Bapak Dr. Haji Pabali. ikut berbelah sungkawa kepada keluarga besar, almarhum, kemudian seluruh rekan-rekan, para dosen, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Sebelum kita baca doa, sedikit saya ingin menghantarkan dulu bahwa dari isyarat hadis Rasulullah, ada dua bentuk orang meninggal dikategorikan syahid. yaitu syahid dunia akhirat dan syahid akhirat. Syahid orang yang meninggal syahid dunia akhirat adalah kalau dia berperang, membela agama Allah. itu menemui ajalnya, maka syahid dunia akhirat. Jadi yang syahid dunia akhirat ini, yang berperang, maka kemudian di mana tempat dia gugur, di situ dia dikuburkan, tidak lagi bertemu keluarga, kemudian pakaian yang ada itulah yang dipakaikan, bahkan tidak disolatkan juga, tidak dimandikan. ini syahid dunia akhirat. Tapi ada isyarat Rasulullah yang kedua, yaitu syahid akhirat. Syahid akhirat ini ada beberapa, yang pertama, seorang ibu yang melahirkan lalu meninggal dunia. Jadi seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan, dia mati syahid, syahid akhirat. Yang kedua, seorang ayah penanggung nafkah keluarga sedang bekerja atau tahu menemui ajalnya ketika melaksanakan pekerjaannya. Oleh Rasulullah diisyaratkan juga adalah syahid akhirat. Yang ketiga adalah orang yang kena penyakit dalam wabah. Nah orang yang kena penyakit dalam wabah, meninggal, maka juga Rasulullah mengisyaratkan sebagai juga mati syahid akhirat. Maka mari kita bersaksi bahwa insya Allah rekan kita, teman kita, ayah anda kita, abang kita, yaitu almarhum Dr. Haji Sugito MSI, insya Allah matinya, meninggalnya adalah syahid akhirat. Kita bersaksi insya Allah. Amin. Kepada keluarga tentu berbahagialah, almarhum dapat menjalani hidup dengan baik di lingkungan kami bekerja. Beliau adalah teladan kami. Beliau adalah sesepuh yang menjadi contoh bagi kami soal kedisiplinan, soal istiqomah dengan keilmuannya, soal ketulusan dalam pengabdian, itu adalah teladan kami. Sungguh kami kehilangan, almarhum, ya. Kena itu kepada keluarga kami menoakan, lillahi ma'akto walahu ma'akhoza wa'kulu syai'in bi'ajalimus'amah pasbir wal stasib. Kepunyaan Allah lah apa yang diberikannya, dan kepunyaan dia pula apa yang diambilnya, untuk itu ambillah hikmahnya dengan sabar dan ambil manfaat yang terbaik. Mari malam ini kita terus berupaya sebagai saksi atas kepergian beliau dengan khusnul khotimah, kita iringi dengan doa, dan kita awali dengan pertama nanti, kita jamah saja, yang pertama membaca qulwallah tiga kali, membaca qul'azud bil palak, kemudian membaca qul'abin nas, kemudian membaca al-fatihah, langsung nanti saya memimpin doanya. Baik, untuk niat semua ini, dan untuk khusus kepada almarhum, semoga mendapat ampun dari Allah, kita mulai membaca serah al-ikhlas tiga kali. A'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yadid, walam yulad, walam yakun lahu kukam ahadu. bismillahirrahmanirrahim, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yadid, walam yulad, walam yakun lahu kukuan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yadid, walam yulad, wal ensures qu animated, layu kukuan ahad. La ilaha ilallah, wal allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzubi rabbil falak, Al-Fatihah 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 Al-Fatihah